Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Your Bizarre Adventure Oke teman-teman seperti janji gue Kita akan showcase Star Platinum The World ya Ini gue ngelag banget tolong intergo Kenapa ya aduh My Republic tolong lah Ini kalau ada yang bapaknya kerja My Republic tolong bilangin ya Ngelag banget Anjir sumpah Nggak jelas sumpah internetnya Nggak jelas teman-teman sorry banget nih gue ngelag banget ya Jadi mungkin akan rada terganggu gitu showcase kita kali ini oke Soalnya kalian lihat aja nih Tuh gue mukul aja deh lah ya co Tuh Ya sudah lah ya sudah lah oke Jadi ini dia Star Platinum The World ya Cara ngedapetinnya cukup susah Cukup susah nggak tapi nggak sesusah task ya Nggak sesusah task Ini dapetinnya tuh Kalian mesti dapetin Star Platinum dulu Star Platinum itu kelangkaannya sekitar 2% teman-teman Jadi ya memang langka sih Memang langka gue Gue akuin aja memang langka Karena gue dari beberapa puluh arrow Nggak dapet Star Platinum Baru dapet satu doang ini doang ya The World juga lumayan langka The World sama Gold Experience ternyata lumayan langka juga ya Gue baru dapet 2 kali sih dari puluhan arrow itu Jadi ya ini dia Dapetin Star Platinum Eh dapetin Star Platinum The World Kalian mesti dapetin Star Platinum dulu Abis itu kalian pake Requiem Arrow Requiem Arrow kalian bisa dapetin dari Selesaikan quest Story Main story ya Bukan quest kayak gini ya Main story yang Giorno Yang nanti akhirnya tuh kalian ngelawan Diavolo Dimana abis ngelawan Diavolo Kalian akan ngedapetin Requiem Arrow Itu pasti temen-temen Tapi kalian cuma bisa ngedapetin sekitar 3 kali atau 4 kali gitu Requiem Arrow Kayaknya 3 kali deh Eh 4 kali deh Karena tier 0 juga dihitung ya Berarti kalian harusnya dapetnya 4 euro temen-temen ya Ini gue udah pake 3 Harusnya gue masih ada 1 lagi Requiem Arrow Ya masih ada 1 Requiem Arrow lagi Kan gue akan nih Nih ya Requiem Arrow 1 lagi nih ya Jadi harusnya kalo kalian udah sampe Tier 4 Eh tier terakhir nih Tier 3 Kalian akan ngedapetin Yang namanya Requiem Arrow lagi Jadi disimpen-simpen Requiemnya temen-temen ya Soalnya ya sayang gitu kan Karena ngedapetin lagi tuh Lumayan susah Kalian mesti menangin SBR gitu Kalo gue sih Mendingan ya story aja lah Lebih gampang ya Dan Requiem itu Gak bisa di-drop temen-temen ya Kalian pada bilang Bang bagi Requiem Arrow Gak bisa di-drop Coo ini gue kasih tau deh Requiem ya Nih gue drop Tuh ya Gak bisa di-drop Bisanya kalian delete permanently Jadi jangan ya Jangan Jangan minta di-drop gitu Karena gak bisa Requiem Arrow tuh gak bisa di-drop Jadi kalian mesti dapetin sendiri ya Entah kalian SBR Atau kalian ya Kelarin aja tuh Story-nya Paling gampang itu sih Oke jadi kita langsung aja Ke skill tree-nya temen-temen ya Kita lihat skill tree-nya Ada apa aja ini Waduh Bingung kalian pasti ya Bentuknya kayak bintang ini Susah banget cuy Oke kita mulai dari skill pertama Yaitu adalah Gak ada apa ya Timeskip deh ya Timeskip nih Disini ada timeskip cuy Nah ini timeskip ya Timeskip ya Seperti biasanya Teleport ya Lalu time stop Lalu ada Kalau gak salah ada beatdown Oh ada stand jump Stand jump dulu ya Lalu ada Disini ada lagi nih Aura beatdown Nah ini beatdown ya Beatdown Lalu ada Platinum slam Lalu ada school crusher Lumayan banyak nih skillnya Lumayan banyak ya Dan key-nya juga lumayan ribut Oh iya by the way Ada update baru Kalian bisa Atur key kalian sendiri loh E, R, T, key gitu ya Gue pengen atur Tapi E itu udah baraj R itu buat finisher Mungkin timeskip itu H, H udah bener sih Timeskip tuh H udah bener U kali ya Ini U kali ya Ini ada satu lagi skill Namanya combat precision Nah ini Semacam awaken-nya gitu lah Kayak di gold experience Kan ada awakening-nya Nah ini juga sama Ada awakening-nya Tapi awakening-nya tuh gak Gak se-op gold experience ya Ini cuman Nambahin block kalian doang Jadi kalian bisa nge-block Apapun Apapun ya Dan kita dapet boost Gue gak tau nih Boost apa Mungkin boost attack Atau boost speed Gue gak tau juga Kita liat aja nanti ya School crusher tadi Kalau gak salah Y Untuk platinum slam Oke oke Gue udah apal ya Oke kita mulai dari pertama Barat dulu ya Ini baratnya sakit banget cuy Karena Dia Sampai 5 kali Destructive power Kalau gak salah ya Aduh ini nge-like nya Destructive power 4 Oh iya bener kan Sampai 5 kan Gila sakit banget sih Oke Ini bahkan lebih sakit Daripada tus kemarin ya Tus kemarin tuh Kalau gak salah Cuman 1,5 Iya gak sih Cuma 1,5 Disini kita liat ya Ini kenapa reboot banget dah Coba ya Aduh Sakit banget anjir Gantian gantian Gue nge-like banget temen-temen Gila parah banget Sumpah liat tuh Pukul nih Halos-halos Barat 1,7 cuy Baratnya cuy Kalian liat kan Ke barusan kan Cuman bisa di-block sih Bisa di-block ya Stun barat finisher Berapa coba deh Kalau stun barat finisher Aduh Nge-like banget 20 Lumayan lah Lebih bagus Daripada tas kemarin ya Aduh Nge-like nya ini loh Coba barat lagi barat 1,7 Gila lumayan banget cuy Damagenya mantep banget sih Mantep banget sih 1,7 tuh gede banget tuh temen-temen Hampir sama kayak The World kemarin ya The World kemarin berapa ya 1,8 ya gak sih The World kemarin kalau gak salah 1,8 Ini 1,7 Oke Berarti emang lebih kuat The World seharusnya ya Oke kita lanjutin Tadi udah barat finisher Kita T sekarang ya Ini ground slam sih Jadi kayak cuman Ya pukul ke tanah gitu doang tuh ya Platinum slam Sudah matchnya 24 cuy Not bad Not bad Itu cuman buat tambahan doang sih sebenernya sih Kayak Apa ya Combo finisher lah istilahnya Mirip-mirip kayak R Tapi dia T ke bawah ya Kita lanjut sekarang Ora beatdown dulu kali ya Ora beatdown yang paling gampang ya Kita Ke siapa ya Ini ke si dit sih Ke si dit sih Ini orang yang kemain ngasih gue arm nih Ditz Mati kau ditz Ora Gila Lagi jokis Gila mantep cuy Ini terlalu over Over gloom Anjir ini game Terang banget Gila Nah itu ora beatdown kayak gitu temen-temen ya Itu kalau kalian Ngelawan yang masih Presence 1 Presence 2 Itu otomatis ya harus ya Berapa tuh darahnya dis Sisa berapa darahnya Sisa berapa darah kita tanya ya Soalnya Harusnya darah sisa setengah sih Kalau 1 kali beatdown Kena full kayak gitu Harusnya tinggal sisa setengahan ya Sakit cuy Beatdown tuh lumayan sakit loh Setengah tuh kan Setengah kan Tapi beatdown itu Kelemahannya temen-temen Kalau kalian pake Kalian tuh vulnerable Diserang sama orang ya Amatus gitu Kalian masih bisa diserang Ya Karena kalian kan diem di tempat kan Jadi kalian masih bisa ditembak Sama spin kalian masih bisa dilempar Steel Ball Gitu lah temen-temen ya Kita lanjut ke skill selanjutnya Time skip Yang paling gampang dulu ya Time skip Aduh gak bisa Gimana gimana Gue belum keluarin stand ternyata Gue harus stand dulu Time skip Nge-lag banget tolong Time skip Time skip Time skip Wah nge-lagnya temen-temen Gue nge-lag gak bisa time skip Kocak Oh my god dis internet Kenapa harus sekarang gitu nge-lagnya ya Pas gue lagi mau nge-showcast gitu Dia nge-lag gitu Dengan lucu One hour later Coba kita Ah tuh time skip ya Gila ampe berapa kali time skip tuh gue tuh Saking nge-lagnya temen-temen ya Kocak time skipnya bisa berkali-kali gitu ya Nah Kita masih bisa bergerak di dalam time stop temen-temen Itu salah satu kelebihan dari Star Platinum sih Tapi temen-temen gak selama tusk ya Sumpah tusk tuh lama banget loh Ini gak selama tusk sih Time skip Kenapa sih gak mau time skip Nah kayak gitu ya Teleport lah intinya teleport ya temen-temen ya Sekarang kita lanjut ke Tinggal ini ya Time stop ya Oh J J J J J ya Coba ntar barat finisher gue ya Kita pake J temen-temen ya Ini awaken Dimana kalo kita awaken Harusnya kita bisa nge-blok apapun ya Awaken Coba Nah kita-kita bisa nge-blok apapun ya Wah gila liat gak Semuanya perfect block cuy Gak bisa loh Perfect block Tidak bisa dihancurkan blocknya sama sekali cuy Wah udah abis ya Kok masih belum Gue nge-lag cuy Gue nge-lag ke buka gitu Ini cukup lama sih Combat transition ini cukup lama ya Gila sih Waduh best banget temen-temen Liat tuh Kita dipukulin ya Masih bisa bertahan cuy The best Gue nge-lag banget anjir Oke udah abis Combat transition gue sudah abis Oba luang cuy masih hidup ya Masih hidup loh combat transition gue Surprisingnya masih hidup ya Oke udah abis Udah gak ada lagunya ya Kayak gitu loh temen-temen ya Combat transition ini mantep banget sih Kalo kalian pake buat SBR Aduh ini gue bisa SBR apa enggak ya Internet kayak begini temen-temen Kayaknya gak bisa deh Kayaknya kita gak bisa SBR temen-temen Tadinya gue mau SBR gitu Tapi internetnya begini gitu kan Gak bisa nih SBR begini Meninggal kalian Gak bisa meninggal Jadi sorry banget Kita gak bisa SBR ya Paling nanti kita coba untuk Untuk ngelawan Jotaro aja ya Jadi Star Platinum melawan Star Platinum The World Atau kita ngelawan Dio Kita ngelawan Dio Kita ngelawan Dio Oke Oke Skill selanjutnya Time stop Ini sekalian temen-temen ya Waktu gue time stop Kita akan pake satu skill lagi Yang namanya school crusher Karena skill school crusher ini Cuma bisa dipake Kalo kalian misalnya Lagi dalam time stop ya Entah kalian time stop sendiri Atau kalian time stopin orang Oke Kita coba time stop School crusher Kita kayak teleport ke belakang orang Abis itu kita pukul dia ya Damagenya sih gak gede-gede banget Cuma 16 tadi kalian liat sendiri kan Karena nge-lag sih Aduh tapi yaudahlah ya Pokoknya inti begitu temen-temen Jadi kalo kalian pake Time stop Ini kenapa sih long genji Kalian time stop Abis itu kalian Apa yang namanya School crusher itu kalian akan teleport ke belakang musuhnya Dan kalian pukul kepala dia langsung Damagenya sekitar 16 Gak gede-gede banget sih Oke lah Karena gak Gak ini banget sebenernya Ini long genji gue beat down ya Long genji gue beat down ya Beat down Wah gak kena Gak kena Beat down gue gak kena tidak Beat downnya bisa gak kena temen-temen ya Coba kita liat dulu Apakah kita sudah cover semuanya Untuk start platinum the world ini Karena Cukup favorit juga ini stand ya Kalo gue liat ya Time skip udah Ini time stop resistance yang tadi ya School crusher udah ya Kita tadi teleport Platinum slam juga udah Aura beat down juga udah Ini stand jump Lu gue ngasih liat gak sih Gak usah lah ya Stand jump gampang kok Kalian ini cuma lompat doang Udah itu doang Terus combat precision yang paling mantep ya Paling mantep ya Kalian bisa ngeblok apapun Termasuk pistolnya dari tusk ya Semua pistol Steel ball tuh Semua kalian bisa blok Mantep Kayaknya ini stand bagus banget Sebenernya dipakai untuk SBR Cuman Cuman internet saya jelek Tidak bisa dipakai untuk SBR kita ya Oke Kayaknya udah semua Udah gak ada ininya lagi Oke lanjut Lanjut Terakhir 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 Stand jump Wah Ngelek Wah ini sih ngelek banget temen-temen Gue gak tau nih Kita bisa ngelawan Dio Atau gak Kita coba deh ya Sekalian kita coba School crusher itu bisa dipakai Untuk Time stopnya musuh Atau gak ya Karena gue sebenernya gak tau juga sih Wah Dio nya udah mati guys Yaudah kita tunggu dulu Dio ya Oke let's go Kita akan ngelawan Dio temen-temen ya Yang pertama kali kita pake Kita coba langsung Jangan barest sih Kalo barest Dia pasti akan langsung nyerang ya Kita stand barest finisher dulu aja Aduh ngelek banget Abis itu blok Blok Karena dia akan pukul barest kita Tuh kan barest kan Udah barest kan Nih gue ngelek-ngelek temen-temen Sorry banget ya Baru kita barest 1,7 cuy Damagenya gila Gede banget Sakit banget cuy Lumayan sakit tuh ternyata loh Baru barest finisher lagi Ah ngelek banget Tidak Ini bisa main apa enggak nih Begini nih temen-temen nih Aduh ini parah banget sih internet gue Sumpah gue ngatuh kenapa nih Sorry banget temen-temen ya Ngelek banget ini sih gak enak banget Sumpah dikasih Aduh Ground slam Ground slam Ground slam Oke pingsan Time stop The world The world Kita pukul Wah Gue lupa cuy The world tuh masih bisa bergerak di itu ya Oh shit man Aduh Ya kan Jadi gak berguna gitu kan Time stop gue Oh my god Ngeleknya Aduh ini gak Gak bisa temen-temen Gak bisa Parah Ngeleknya parah banget Anjir Tolong internet gue Tolong nih Siapapun yang kerja di Kerja di Meru publik Tolong ya Ini internetnya Gimana Tolong dibantu lah Tolong ya Gak bisa ngapain-ngapain saya Ini tolong Boru-boru SBR Lon Dio aja mati Aduh Oke temen-temen Kayaknya video kita cukup Sampai sini aja ya Karena gue juga Kesel nih main begini nih Ini gue gak bisa main sih Sumpah ngelek banget Parah banget sih Inilah ya Internet Indonesia Seperti ini Udah mahal Masih begini gitu internetnya ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sorry banget ya Gue gak bisa maksimal Untuk showcase-in si Star Platinum Duarte ini Karena internetnya Bye-bye Ciao Stay langsung Star Platinum Ooooo Okay There will be air Wouuuu rice Way